Di malam-malam terakhir di bulan Ramadhan, setelah kita dapatkan informasi yang pertama menunjuk pada Laylatil Qadab, yang terakhir Allah akan memberikan kenyamatan. Yang ini bisa dilatih dengan satu amalan. Dan amalan ini memang hanya disiapkan di 10 hari terakhir. Ada apa di 10 hari terakhir bulan Ramadhan? Jadi keterangan umum yang disampaikan oleh para ulama kita merujuk pada keterangan-keterangan yang utama, yang paling menjadi rujukan bagi orang-orang Islam, yaitu dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan-keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Apa itu? Ada peluang untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar, yang tidak didapatkan, teman-teman sekalian, di hari-hari di luar Ramadhan. Khususnya di waktu malamnya. Di waktu malam. Malam. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, tapi hanya berbagi saja tentang pengertian dalam narasi Al-Quran dan dikuatkan nanti dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Di malam, itu bahasa Arabnya layl. Layl. Ya, al-layl. Kalau itu di Al-Quran ada surat al-layl, ya. Surat malam, kan? Baik. Jamahnya layali. Wal-layli iza yawshah. Malam. Jamahnya layali. Ya, turunannya bisa layli, lili, lela, leli. Nah, itu malam. Kalau ada yang ikut dengan kita, ibu leli, nah itu ibu malam-malam. Baik. Kalau ada yang spesial, di waktu itu, ya, ada yang istimewa, maka rumusnya, salah satunya di bahasa Arab, diberikan sifat keistimewaannya. Tambahkan tak di ujungnya. Tak maghutlah. Jadi, yang tadinya layl, ya, rubah kalimatnya, laylnya tambah tak di ujungnya. Jadi, laylah. Laylah. Jadi, kalau ada kalimat laylah, ya, laylah, itu beda dengan layl. Tidak sama. Ya, karena di sini ada taknya. Tak ini yang menunjuk satu keistimewaan. Ini, yang tidak ditemukan di malam-malam biasa. Spesial, di Ramadan, ada malam yang tidak disebutkan oleh Allah, dengan kalimat laylah. Seperti yang lainnya. Tapi langsung diungkapkan dengan kalimat laylah. Bahkan dahsyatnya di laylah ini, disandingkan dengan kadar manusia. Semua ketetapan-ketetapan kehidupan, yang telah ditetapkan di lawa mahfud, sebelum kita tercipta bahkan. Ya, tentang kita terlahir, tentang aktivitas di mana, Anda di Amerika, apakah nanti kembali ke Indonesia, kemudian hidup di mana, wafat di mana, sampai kembali kepada Allah, yang di situ kemudian kita hidup sekarang untuk berikhtiar, mewujudkan semua apa yang tertulis itu. Itu disebut dengan kadar namanya. Kadar. Nah, makin dahsyatnya ini, Laylatul Qadar, itu hingga Allah menurunkan satu surah khusus, disebut dengan namanya Al-Qadar. Ya, inna anzalna'hu fi laylatil qadar. Masya Allah. Kembali ke inna tadi, sungguh kami dengan keagungan ku kata Allah, akan turunkan informasi yang dahsyat. Apa di antara yang dahsyat itu? Anzalna'hu, kami turunkan Al-Quran itu, laylatil qadar, fi laylatil qadar. Pada malam yang sangat istimewa, malam yang sangat menentukan. Kapan terjadi malam Al-Qadar ini? Apa keistimewaannya? Banyak riwayat menyebutkan di hadith-hadith, khususnya bab di hadith muslim. Ada ditemukan, bahkan beberapa riwayat Nabi menyampaikan, umumnya, secara umum, malam Al-Qadar itu sering dipersepsikan, lewat narasi-narasi yang disampaikan Nabi, itu di 10 hari terakhir, di malam-malam Ramadan. 10 hari terakhir. Walaupun, sebagian ulama berpendapat, ini dirahasiakan oleh Allah SWT, dia bisa muncul di malam pertama, muncul di malam kedua, atau di pertengahan, dirahasiakan supaya kita serius untuk menjemput setiap malamnya. Hanya kemungkinan besar, kebanyakan munculnya di 10 hari terakhir, di bulan Ramadan. Berdasarkan keterangan-keterangan hadith-hadith Nabi SAW. Apa yang Anda bisa dapatkan ketika hadir malam ini? Kata Al-Quran, Laylatul Qadri, Sayyirun Min Al-Fishyar. Pada malam ini, jika Anda bisa beramal satu saja, satu saja, baca Al-Quran misalnya, sholat, cuma dua rakat sekali, dibuka takbir, di akhir salam. Dua rakat. Kemudian, Anda baca Al-Quran. Itu pun misalnya baru baca, cuma satu huruf. Nun, of, tiba-tiba ketiduran. bentuk misalnya. Itu pahalanya, khairun Min Al-Fishyar. Lebih daripada seribu bulan. Awas. Jangan keliru menerjemahkan ya. Jangan keliru menerjemahkan. Bukan sama dengan seribu bulan. Awas. Bukan sama. Khair itu lebih baik. Lebih dari. Lebih. Lebih dari seribu bulan. Allahu Akbar. Kalau satu bulan saja, itu bisa kurang lebih hitungannya 82 sampai 85 tahun. Kita ambil standar lah, 83 tahun misalnya. Seribu bulan. Maaf, saya koreksi. Seribu bulan ini standar dengan kurang lebih 83 tahun. Kalau kita teruskan, dikalikan dengan standar di hijriya. Allahu Akbar. Berartinya, jika ada orang yang baca Quran, Nun. Satu huruf, itu nilainya sama dengan 83 tahun baca Nun tanpa henti. Nun. 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 Bisa enggak teman-teman tuh? Ini. Ya. Dan saya, saya mengilustasikan tuh. Membayangkan bagaimana kalau seorang dapat malam itu tuh sedang bertobat. Kalau saya merasa banyak dosa, ya Allah. Saya banyak salah, ya Allah. Pada ayah saya, pada ibu saya. Saya belum sempat minta maaf. Beliau telah meninggal dunia. Saya tidak tahu bagaimana jalannya untuk memohon maaf. Ya Allah, saya banyak salah, ya Allah. Terhadap anak-anak saya. Karena saya kurang perhatian dengan mereka. Akhirnya mereka kemudian mencari perhatian di luar. Terlihat seperti nakal. Padahal tanggung jawab saya sebelumnya yang kurang perhatian. Ya Allah salah salah dengan teman saya. Saya belum berjumpa dengan dia dan belum minta maaf pada kesalahan saya. Anda kemudian tahu, Tentak. Terasa air mata itu mengalir. Terasa mengalir gitu. Dan turunlah penerimaan Allah pada saat itu. Begitu taubatnya diterima. Diguburkan semua dosanya. Kalau Anda beramal satu aja misalnya. La ilaha illallah. Mikir satu aja kalimat. Begitu mengucapkan La ilaha illallah. Amalan itu sama dengan 83 tahun. Usia Anda mungkin baru 60 tahun. Ya, 50 tahun. Tapi punya amalan 83 tahun. Dan dosa dikosongkan oleh Allah SWT. Hilang. Paling indah ketika Anda mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian tibalah waktunya untuk pulang ketika meninggal dunia itu. Anda sudah punya amalan 83 tahun melampaui amalan usia Anda. Dan pada saat itu dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Allah SWT. Inilah keistimewaannya malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan yang terakhir yang ketiga teman-teman sekalian. Apa yang menarik pula di malam-malam terakhir di bulan Ramadan setelah kita dapatkan informasi yang pertama menunjuk pada tingkat keimanan seseorang. Ya. Kesungguhannya. Kemudian juga menunjuk kepada amalan yang sangat dahsyat yang bisa didapatkan di situ. Yang terakhir Allah akan memberikan kenyamatan. Yang ini bisa dilatih dengan satu amalan. Dan amalan ini memang hanya disiapkan di 10 hari terakhir. Tidak disemukan di 10 malam pertama. Tidak juga di malam yang kedua. Pertengahan kedua. Tapi hanya akan Anda dapatkan di 10 malam terakhir. Amalan ini jika dikerjakan dengan benar akan menghadirkan kenyamatan dalam kehidupan yang bisa dibawa kerana ibadah. Ya. Juga mu'amalah. Kalau ibadah hubungan dengan Allah garisnya vertikal. Hablu min Allah. Jadi kalau Anda sholat dan di sholat yang nikmat gak pernah sama dengan sholat-sholat sebelumnya. Ya. Kalau baca Al-Quran itu nikmat gak pernah sama dengan sebelumnya. Bisa fokus enak terarah gak bisa terganggu. Terus kalau berhubungan dengan manusia lapang menghadapi takdir itu enak lapang melihat ada pandemi saya mengamati yang terjadi di Amerika juga di New York khususnya gitu kan bagaimana situasi COVID-19 ini kita hadapi seperti apa namun demikian itu ujian juga untuk keimanan kita dalam tinjauan spiritual tentunya dan orang beriman menghadapi situasi yang membahagiakan ataupun terlihat nampak dalam pandangannya kurang menyenangkan itu semua situasinya sama sampai-sampai ada bab khusus kata para ulema orang kalau sudah merasakan ketenangan dalam kehidupan maka terpraktekan dua sumber keindahan yang mengantarkan setiap hamba ke surga apa itu? syukur sabar orang masuk surga itu kalau mau cepat dua satu syukur kedua sabar makanya syukur disebut oleh Al-Quran sedikit yang bisa sedikit yang bisa syukur dan sabar itu kalimat pembuka malaikat menyambut orang masuk surga kita ada di Quran surah ke-13 ayat 23-24 salamun alaikum bima sabartum salamun salawat bagi anda semua bisa masuk surga yang indah ini bima sabartum karena sabar cuma ada dua kalau tidak syukur sabar dan syukur dipraktekan ketika Allah titipkan nikmat kepada kita dalam bentuk yang bisa kita rasakan dengan kebahagiaan sedangkan sabar ketika Allah turunkan nikmat kepada kita dalam bentuk musibah yang kadang-kadang terasa tidak menyenangkan sebetulnya dua-duanya itu jalan ke surga itu poinnya nah bagaimana untuk bisa mendapatkan kelapangan ini sehingga bisa mempraktekan syukur dan sabar salah satunya ada latihan yang hanya diberikan fokusnya di 10 malam terakhir saja nah dalam bahasa Arab kalau anda fokus pada sesuatu yang tak bisa dipalingkan kemanapun ya sehingga merasa kayak ada kenikmatan saking nikmatnya gak bisa fokus anda sedang nonton acara begini kan terus dipanggil misalnya ma gak jawab ma sebentar tapi nekaknya begini sebentar ya itu fokus begini kan nah itu disebut namanya akafa ya ain kaf fa ain ya ain kaf fa begini orangnya disebut akif akif begini akif oke kalau banyak orang ya gak hanya anda saja ya di rumah ada 5 orang semuanya fokus luar biasa tak terpalingkan merasa kenikmatan jadikan un di ujungnya akifun akifun misal di zaman nabi imrahim ada orang yang fokus terhadap patung-patung sembahan berhala sampai saking fokusnya dipanggil susah nengok diingatkan marah-marah gitu kan itu ada di kuran surah ke-21 ayat ke-52 ya kata ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaum masyarakat pada saat itu apa sih patung-patung ini sampai kalian begitu fokus aku ingatkan gak nengok-nengok aku sampaikan marah-marah akif itu namanya ya baik kalau anda ingin melatih diri fokus sehingga terhubung hanya dengan Allah semikmat gitu dan gak bisa diganggu orang saat sedang senang kita pun nyaman sedakah nyaman ini gak ada riang gak diganggu orang sedang solat enak nikmat dicela orang juga Alhamdulillah memang setiap manusia punya air untuk dicela perasaan itu muncul saja dan terasa damai dalam kehidupan nah itu teman-teman sekalian sikapnya akif akafa kalau anda ingin melatih untuk mendapatkan itu maka tambah hamzah di depannya hamzah wasal di akafa aku sebentar ini ya akafa tambah hamzah di sini ya karakatnya jadikan kasrah ini hilang jadi kalau anda ingin latihannya serius sungguh-sungguh berusaha sungguh-sungguh ingin latihan sungguh-sungguh tambah tak sebelum akhirnya ya gini di maaf jadi setelah ayin jadi istafadat di sini bukan sebelum akhir kalau sebelum akhir nanti syidda ini tak ini tak kafa ya ini cara mengartikannya usaha untuk sungguh-sungguh fokus terhadap sesuatu usaha untuk sungguh-sungguh taknya akafanya fokus terhadap sesuatu sehingga tidak bisa dipengaruhi atau dipalingkan oleh yang lain saya ingin fokus untuk ibadah kepada Allah sehingga setelah ikta kafa ini saya bisa fokus dengan Allah saya fokus dengan hukum-hukumnya tidak peduli dengan gangguan orang bisa terasa nyaman menghadapi berbagai musibah dan sebagainya bisa membalas keburukan dengan kebaikan bisa mencintai dengan lebih luas menyayangi tanpa pamri itu latihannya disebut dengan e-tikaf sifatnya disebut dengan e-tikaf ini sifatnya keadaannya e-tikaf jadi yang ketiga di 10 malam terakhir Ramadan anda akan mendapatkan sebuah latihan dengan fokus yang sangat luar biasa sampai-sampai Nabi mengencangkan ikat pinggangnya sampai-sampai beliau membangunkan keluarganya sampai-sampai beliau menghidupkan malam-malamnya supaya masih bisa berlatih untuk menikmati segala karunia yang Allah berikan kepada beliau yang bisa dibawa dalam kehidupan itu yang menyebabkan Nabi dicelah tidak membalas Nabi dilempar malah mendoakan terus dalam akhir hidupnya pun masih menyampaikan kalimat yang ingin menyayangi kita semua dan dimana kita dibanding keteladanan Rasulullah S.A.W. karena itu saya kira kita kembalikan ke sini bahwa e-tikaf tidak ditemukan bukan hanya di 10 malam terakhir Ramadan kan tidak ada orang e-tikaf dalam konteks ini jadi 10 hari pertama atau 10 hari kedua kita hanya temukan di 10 hari terakhir dengan tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan ini yang menjadikan alasan-alasan kuat mengapa kita diberikan isyarat dalam Al-Quran dalam Al-Quran bahkan jelas di Al-Baqarah 187 tentang ini bahkan langsung ke orangnya akif seakan-akan Allah ingin mengatakan kalau bisa kamu memang harus jadi orang yang sudah otomatis tiap-siap itu kan tiap tahun dikasih tahu bahasanya seakan-akan begitu tiap tahun ada Ramadan masa masih e-tikaf juga harusnya sudah akif karena itu di Al-Baqarah 187 itu di perpengahannya ada kalimat begini wa'antum akifuna fil masajid ya wala tubasyuruhuna wa'antum akifuna fil masajid ya bahkan saking pentingnya ini kata Allah eh kalau kamu pun ada hasrat untuk berjumpul dengan istri dengan pasangan hidupku kalau bisa tunda dululah kalau sedang e-tikaf di masjid saking pentingnya ya saking pentingnya ibadah ini nah jadi teman-teman sekalian ini yang menjadikan alasan kita mengurai tentang pentingnya hari-hari terakhir di bulan ramah selamat menikmati